Intro Oke, balik lagi di The Dylan Show Dan kita sudah di segmen kedua Bareng teman-teman E-Force Immortal Yaitu di game Truth Ording Intro Nah, bagi kalian yang belum tau Di rumah Truth Ording itu apa Kita bakal tanya jawab sama mereka Pertanyaannya Levelnya ada 3 Makin susah pertanyaannya Makin pahit juga jamunya Jika mereka tidak bisa jawab Mereka akan meminum jamu yang sangat amat pahit Langsung saja Kita ke pertanyaan pertama Di level 1 Truth Ording Sudah siap? Panik gak? Rasanya sih sudah siap nih ya Kita lihat langsung pertanyaan level 1 Harusnya ini lebih mudah ya Milih ujian nasional gagal Atau YouTube channel di Bennett Pertanyaan level 1 nya gue seneng nih Rampus loh Duit atau masa depan? Ulang-ulang Ujian nasional gagal Atau YouTube channel kena Bennett Ini mantap sekali bro Gue suka nih Mau jawab atau enggak Kalau gak mau jawab silahkan diminum Kalau menurut gue sih Lu kalau gak UN Lu gak lulus Kalau YouTube channel di Bennett Gak dapet duit Nah UN aja deh Waduh anak jauh sekarang guys Apa jadinya? YouTube di Bennett YouTube di Bennett? Iya Beneran YouTube di Bennett? Iya Gak bisa balik lagi beneran? Gak dapet duit lagi? Iya Bener nih ya? Iya Oke YouTube di Bennett Buat lu Kalau rasanya tadi channel YouTube Kalau lu Gak dapet duit Atau lurus ujian nasional? Gak dapet duit Jadi tetap mau lurus ujian nasional ya? Iya Oke Gak lurus ujian nasional atau gak dapet duit? Gak dapet duit Pendidikan nomor 1 Gak dapet duit atau Gak lurus ujian nasional? Gak dapet duit Wah Nomor 1 semuanya pendidikan ya Gak lurus ujian nasional atau gak dapet duit sampai tua? Gimana deh Sana gak upgrade lagi Kau jadi ada nice Biar kan Itu bang ya Kalau misalnya semuanya Terlihat menjawab dengan mudah Kenapa gak gue upgrade sendiri pertanyaannya ya? Walaupun gue plus satu Tapi ada level satu bonusnya Buasa kemarin bolong berapa hari? Gak ada Gak ada bolong Gak ada Gak ada Gak ada Full Hanya lo sama gue yang tau Yang ketiga Pelajaran yang paling nggak disukain di sekolah? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. IPS. IPS. Matematika sama bahasa Inggris. Matematika, bahasa Inggris. Matematika. Matematika. Fisika. Fisika. So, what do you want to do? Ya, dia nggak suka bahasa Inggris. Oke, pertanyaan level 1 kali ini, di segmen ini, luar biasa sekali. Sudah panas. Gimana kalau kita langsung ke pertanyaan selanjutnya? Di level 2 dari Truth or Drink. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan ke satu kita taruh di sini. Dan kita buka amplop pertanyaan kedua. Ini belum gua baca ya, guys. Sudah siap? Jamunya juga sudah berubah menjadi lebih pahit. Hahaha, gila. Seron mana? Mabar sama gua atau just no limit? Abang. Jangan menjilat, bener nggak? Iya, bener. Oke. Peresannya apa? Kenapa? Cerna abang lucu. Ayo just no limit? Eh, jago dia. Lucu nggak? Lucu... Kagak. Oke, berarti kalau tidak minum. Aku suka yang lucu. Kamu kan belum pernah mabar sama gua mungkin ya? Tapi menurut lu, mendingan mabar sama gua atau just no limit? Abang. Kenapa alesannya? Karena just no limit main ML. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Lu belum pernah mabar sama gua. Tapi menurut lu, lucuan gua atau just no limit? Lucuan abang. Kenapa alesannya? Fansnya just no limit marah ke? Mending lu minum. Ya, minum aja deh. Gak pernah mabar sama gua kan? Gak pernah bang. Yeah. Just no limit sama gua jagoan mana sih kalau main free fire? Jagoan lu bang. Kenapa tuh alesannya? Ya lu lebih tahu meta. Senjata lu tahu. Ya. Itu aman juga lu? Kasten sih ya? Lebih aman. Oke. Gantengan gua atau just no limit? Masa cowo-cowoni lu cowo? Ya, gapapa. Kan bisa. Kan kalau gua ngeliat lu, lu okelah. Gantengan gua atau just no limit? Nanti fans ceweknya marah lu di bawah. Kalau lu bilang gua atau just no limit, fans gua marah sama lu. Abang sih. Kalau minum ga ada yang marah. Abang, abang, abang. Yakin? Iya. Gak suka botak soalnya. Kalo lagi botak disini. Oh, gak suka botak. Oke. Oke. Boleh juga dia ya. Udah mulai bisa. Walaupun udah gua jebak. Dari segi pertanyaannya. Walaupun level 2, bakal gua upgrade terus. Pertanyaan kedua. Yang kedua. Dari rahasia dulu seperti biasa. Terakhir bohongin orang tua soal apa? Tua soal apa? Terakhir bohongin orang tua soal apa? Waduh parah. Masa bohong sama orang tua sih? Kamu mau ngasih tau kamu bohong sama orang tua? Tua. Masih kecil bohong sama orang tua. Enggak pernah bohong disini. Sampai disini enggak pernah bohong. Masa enggak pernah bohongin orang tua? Pernah. Nah. Soal apa bohonginnya? Soal apa bohonginnya? Soal apa bohonginnya? Sabar. Pernah bohongin? Makan. Misalnya kan makan. Misalnya dikasih roti sama orang tua. Terus kan enggak suka. Tapi dipaksa. Jadi udah dimakan terus buang. Keluar dari rumah kan. Misalnya mau kayak jajan. Buang. Waduh parah. Tapi orang tua kamu. Taunya rotinya udah dimakan sama kamu. Orang tua kamu susah-susah beli roti buat kamu. Kamu enggak makan gitu. Kamu buang. Tapi ketauan. Ketauan? Iya. Gue ini jalan. Oke oke. Boongin nggak jago ya. Iya. Boongin nggak jago. Terus gue jalan. Bapakku lihat. Oke. Kalau kamu. Sebenarnya bohongin orang tua itu bagus atau enggak? Enggak. Tapi kamu pernah bohong sama orang tua? Pernah. Katanya nggak bagus. Kok bohong sama orang tua? Apa yang kamu bohongin ke orang tua kamu? Minum aja lah. Makan tuh yang kedua jamunya. Enak? Enak. Oh enak. Dia suka jamu. Oke. Menabongin orang tua tentang apa? Dan ketahuan nggak? Enggak pernah bohong kayaknya. Masih. Lupa. Kamu bohong juga sama gua. Gua lebih tua. Boong juga dong berarti sama orang tua. Udah minum aja. Minum. Kok minum sih? Pernah bohongin apa sama orang tua? Minum. Enggak pernah kayaknya. Oh enggak pernah bohong sama orang tua. Wah orangnya putih berarti ya. Oke. Bapak-bapak di sini juga. Mana? Pernah bohongin orang tua apa? Kadang-kadang ada bohong demi kebaikan gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu diceritain juga. Iya. Ada alternatif lain? Pernah bohong. Masalah keuangan waktu pas bayar kuliah. Oh jadi uang panas lu pakai? Iya. Akhirnya lu bilang lu udah bayar SPP padahal belum? Iya. SKS. Oh SKS ya. Pas kuliah ya. Pas kuliah. Tapi udah tau akhirnya? Belum. Belum tau juga. Oke orang tuanya kalau yang nonton ya SPP atau SKSnya dipakai. Jadi hati-hati ya. Uang panas. Dimasukin apa? Kripto. Buat jajan. Buat jajan. Oke. Jujur ya. Kenapa nggak minum aja netizen jadi tau kamu suka nilip uang orang tua kamu. Pernah bohongin orang tua tentang apa kalau pernah? Kalau pernah tentang kayak lagi keluar malem. Oh. Bilangnya deket. Padahal jauh. Iya. Padahal mereka khawatir sama kamu gitu ya. Iya itu doang sih. Itu doang. Sama SPP. Oh eh. Dikeluarin semua akhirnya guys. SPP juga. SPP pernah? Udah ketahuan kalau yang SPP. Sudah jujur. Oke yang penting kan sudah ketahuan nggak apa-apa. Berarti lu berdua abang ade ya. Satu nilip SKS satu nilip SPP. Oke. Uang panas enjoyer. Oke. Di pertanyaan kedua ini yang minum cuma satu ya. Tapi sebelum kita lanjut di pertanyaan level 2 yang ketiga kita reveal dulu. Let's go. Oke. Langsung saja kita mulai. Di pertanyaan ketiga. Di level 2. Pertanyaan terakhir level 2 ya. Dari lu dulu deh. Rahasia mulu. Pertama kayaknya. Kalau udah nanti gede ya. Kalau nanti udah gede. Mau masuk tim e-sport apa? Hasilnya masih kecil? Epos. Tetep Epos? Hmm. Kalau udah gede tetep Epos? Iya. Walaupun Epos tutup? Hmm. Epos tutup nih udah nggak ngegaji lu. Terus ada tim e-sport lain yang mau nawarin lu. Emang mau tetep di Epos? Enggak sih. Berarti mau di Epos karena ada uangnya doang dong? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak di Epos lagi? Katanya Epos tadi. Katanya tutup. Boleh juga. Rahasia. Iya. Kalau udah gede nanti. Mau masuk tim e-sport mana? Epos. Tetep Epos? Iya. Kalau udah dikeluarin? Udah dikeluarin dari mana? Dikeluarin dari Epos? Dipindah. Pindah. Pindah ke mana? Pindah paling ke... Gimana? Aura. Pindah ke minum boleh. Dikeluarin dari Epos. Iya. Pindah. Iya. Pindah ke mana? Tp. Apa? Tp. Tp apa tuh? The Prime. The Prime e-sport. Oke. Kalau udah nggak di Epos, mau pindah ke e-sport mana? Gimana ya? Ke Aura. 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 Kan Aura udah nggak ada sekarang divisi pripa ya katanya. Aura Nesnya. Gimana? Ada. Oh masih ada? Ada. Aura Nesnya nggak ada ya? Iya. Kalau itu udah udah nggak ada kalau. Hahaha. Kalau nggak di Epos lagi, mau masuk tim mana? Tetep dukung Epos terus sih. Tetep dukung Epos terus, hatinya Epos gitu ya? Iya Epos. Tapi kalau ditawarin dengan kontrak yang lumayan dari tim lain, mau nggak? Mau juga sih. Tetep Epos kayak tadi. Mau dong, list list dong. Iya gimana? Itu sih ntar nego-nego. Tapi tetep Epos gitu. Tetep Epos. Tapi nego-negonya boleh gitu ya? Kalau ada tim lain gitu ya? Iya. Oke. Oke oke oke. Kalau lu misalnya udah gede ya? Maksudnya udah besar namanya. Mau pindah tim e-sport mana? Masih di sini sih. Masih di Epos. Kalau ada tawaran kontrak dari yang lain, gajinya 4 kali lipat dibanding di Epos. Tapi Epos masih ada. Lu udah gede nih. 5 juta followersnya. Terkenal sampe Brazil. Mau dikontrak sama tim e-sport lain, 4 kali lipat gajinya. Lu dikasih rumah. Tetep di Epos nggak? Kalau timnya nggak kompak buat apaan? Timnya kompak. Kalau nggak deket buat apaan? Timnya deket sama lu juga. Itu ternyata kenalan bapak lu dulu. Ada minum? Tetep di Epos. Tetep di Epos? Iya. Namanya udah gede. Tapi mama lu nih ngedukung lu untuk masuk tim itu dibanding Epos. Udah gede punya pendiri sendiri. Woi. Boleh. Pasti udah aman ya. Oke. Di pertanyaan kedua yang udah gua improve. Semuanya bisa berhasil dan tidak meminum jamunya. Tapi kalau gua rasa di pertanyaan selanjutnya di level 3. Karena jamunya juga bakal berubah. Mungkin bakal ada yang jawab. Karena ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan level 3. Dan kita langsung ganti minumannya ke level 3 juga. Oke. Kita sudah isi semua gelas kita menjadi jamu level terakhir. Yaitu level 3. Jamunya sangat amat pahit. Seperti pertanyaan yang gua pegang sekarang di pertanyaan level 3. Pastinya bakal sangat pahit. Dan membuat mereka tidak berani menjawab. Karena ini bisa dibilang mungkin karir mereka dipertaruhkan jika mereka menjawab ini. Sudah siap untuk pertanyaan pertama? Siap. Dari lu dulu. Pro player yang mendorot lu cupu dan bisa lu bantai siapa? Abang. Kan gua bukan pro player. Gua youtuber. Gak boleh jawab gua. Pro player. Yang bisa. Minum-minum. Makan tuh. Oh enak. Oke. Pro player. Yang menurut lu cupu dan bisa lu bantai dengan mudah. Easy peasy lemon squeezy. Bisa dibantai dengan bocah 11 tahun kayak lu. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Ada jamu. Ya udah ada Arul. Arul. Arul siapa tuh? Arul. Arul. Arul diranik. Situ cupu dan bisa lu bantai. Enggak. Jangan lalu ke cupu. Kan ini kan. Ini pertanyaannya. Pro player yang menurut lu cupu. Ketimbang lu. Dan bisa lu bantai dengan mudah. Jangan ketimbang lu. Jangan ditambahin cupu ayo. Pertanyaannya ini tuh. Cupu ketimbang sama lu. Dan bisa lu bantai. Enggak gua tambahin kok. Ya udah ya udah. Pertanyaan lalu tiga man. Ya udah itu. Waduh Arul. Kamu ternyata cupu dan. Dan gampang dibantai sama rahasia ya. Oke. Kan makanya gua udah bilang. Kalo ga mau jawab. Tinggal diminum jamunya. Pro player yang menurut lu cupu banget. Ketimbang lu nih. Dia gak ada apa-apaannya. Dan bisa lu bantai dengan mudah. Bahkan lu merem pun dia mati. Minum aja deh gua. Ya silahkan. Gak enek. Pro player yang gak bisa main sama sekali. Dan dulu ngeliat dia pun. Dia udah langsung kalah. Siapa kira-kira yang kayak gitu. Menurutnya. Pro player ini bilangnya jago. Ternyata cupu banget. Dan gampang lu bantai. Siapa. Yang menurut lu tuh. Ini apa sih main juga. Kagak bisa masuk dunia pro player. Gua bantai pun dengan merem gampang. Siapa. Minum aja lo. Oh iya silahkan. Yang gue udah bilang level 3 is a new. Ulang bang bang bang. Udah minum. Udah minum. Udah minum. Kamu udah teranggap. Minum. Minum. Kamu udah bilang gak boleh gitu dong. Oh iya iya iya. Kamu kan walaupun masih kecil kamu laki-laki. Tidak boleh berbohong terhadap kata-kata yang kamu keluarkan. Boong tadi guys ya. Ya. Enak harusnya. Enak cowok. Oke berarti yang tadi Arul bohong ya. Oke. Arul dibicandain sama rasanya dia sudah minum. Berarti tidak ada. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita reveal dulu gelasnya. Let's go. Oke langsung aja kita ke pertanyaan kedua di level 3. Dari dulu dulu. Kasian dia paling terakhir mulu ya. Temen sekolah lu yang pernah lu naksir dulu. Namanya disebut sekarang. Gak mungkin lu gak naksir yang namanya cewek. Urusan sama cewek gue. Siapa ya. Kalau lu takut. Ada jamu. Untuk mengorbankan biar cewek lu tidak marah. Tapi kalau lu mau sebut silahkan. It's up to you. Salsa. Salsa. Salsa kalau nonton dia pernah naksir sama lu dulu loh. Temen sekolah cewek yang pernah lu naksir tapi lu ditolak. Alma. 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 Waduh kamu norak pro player EVOS. Immortal. Temen sekolah yang pernah lu naksir. Gak ada. Cewek. Gak ada. Cowok. Gak ada. 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 Boleh juga. Boleh. Siap-siap banget. Gak. Gak. Memang. Oh bukan tipe lu semua gitu. Iya. Bukan tipenya gitu. Ras ya. Sekarang umur berapa? 11. Kelas 1 SMP berarti ya? Eh 6 SD. 5 SD. Bentar lagi hujan nasional. Kelas 3 SD biasanya udah mulai suka-sukaan sama cewek. Siapa cewek itu? Gak pernah. Gak ada. Gak pernah ada suka sama cewek? Iya. Youtuber mungkin yang lebih tua. Ada yang suka gak? Gak ada sama sekali? Iya. Yaudah minum. Ada gak? Siapa ya? Ih kok ini gak ada kenapa gak minum? Tapi kan dia bilang dia memang gak ada yang suka. Yaudah youtuber aja. Iya. Yang kayak cantik gitu kan. Kanot-not. Oh. Sukanya sama kanot-not. Iya. Iya. Semua bocah emang suka kanot-not. Yang pernah kamu suka di sekolahmu? Cewek namanya siapa? Nurul. 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 Ada yang suka sama kamu ya. Kalau kamu nonton. Pro Player eSport Immortal. Oke. Ya pertanyaan yang kedua menurut gue gampang. Karena bisa aja kalian nyamar. Atau kalian bohong. Namanya sebenarnya bukan nurul. Tapi namanya salsa. Tapi namanya sebenarnya bukan salsa. Tapi namanya not-not gitu kan. Jadi. Bisa diboongin lah. Tapi yang ketiga ini. Pertanyaan Tractor ini. Yang kebetulan gue juga bakal improve. Dan bisa dibilang ini adalah pertanyaan penutupan. Di truth ordering kali ini. Mereka gak mungkin yang namanya jawab mungkin ya. Player EVOS Divine yang paling cupu menurut lu siapa? Minum. Player EVOS Divine yang paling cupu menurut lu siapa? Yang menurut lu cupu di EVOS Divine. Udah yaudah. Kamanai. Kan itu coach. Tapi itu coach. Tapi main. Itu coach gak main. Itu dulu mainnya waktu EVOS Capital. Dia sekarang jadi coach. Jadi takannya udah kaku. Kemarin udah cerita. Selain di coach mana. Lima-limanya itu. Ada Regi. Ada Abu. Ada Street. Ada Sem13. Ada Kenzo. Lima-limanya membawa nama Indonesia. Untuk bisa main di kancah internasional. Dan bisa membanggakan Indonesia. Ya silahkan. Aku tunggu. Diminum. Tadi kan udah janji dong. Kenapa? Enggak boleh. Harus. Ya. Harus ya? Iya. Masa racun. Semua. Masa racun. Udah. 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 Tepuk tangan dulu. Pas. Luar biasa. Oke. Gak. Gak. Gak ada yang cupu. Gak bisa begitu. Gak bisa minum. Minum ya? Minum lah. Dia membawa nama Indonesia. Siapa yang cupu jadi? Gak ada. Minum aja. Minum tuh. Evos Define. Menang. FF. IM kemarin. Dari kelima itu siapa yang paling cupu menurut lu? Buat Evos Define. Udah-udahan pulang bawa piala. WES! Keluar biasa. Kita mendukung dengan cara Dylan's Show. Yang terakhir. Gak ada. Gila. 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 Ini dia truth ordering hari ini di The Dylan's Show. Sudah kelar dan jamunya ternyata banyak diminum hari ini ya. Dan pastinya dukung juga Evos Immortal untuk bisa masuk ke qualifier nanti. Biar bisa main di FFML ya. Semangat semua ya. Semangat. Oke. Dan jangan lupa juga follow Instagram mereka dan sosial media mereka di bawah sini guys. Dukung terus tim-tim dari Indonesia dan dari Evos Esports pastinya. Kalian semua harus menang nanti ya. Dan bisa masuk ke FFML. Mudah-mudahan bisa ngambil piala dunia juga ya kan. Oke. Siapa kira-kira guest star selanjutnya? Stay tuned terus. Dan jangan lupa nontonin terus The Dylan's Show. Dan kita semua sekarang pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dari rumah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.